Saat ini Ilham merasa jika ia harus memilih keputusan sendiri tanpa diketahui oleh Alina ataupun juga Tante Nadia. Karena Ilham merasa ia harus berdiri di atas kakinya sendiri tanpa dibayang-bayangi oleh Alina ataupun Tante Nadia. Namun yang jelas saat ini Ilham akhirnya mengetahui tujuan Alina menikahi dirinya adalah semata-mata ingin melancarkan aksinya untuk balas dendam terhadap Dapri dan juga Sipa. Lantas apakah Alina akan berhasil dengan semua rencananya dengan memperalat Ilham sebagai sarana bagi ia untuk membalas dendamnya pada Dapri dan Sipa? Ataukah Alina nantinya justru terjebak dalam perasaan cintanya yang sedalam-dalamnya terhadap Ilham?